Merawat tanaman itu benar-benar menenangkan. Tapi Pak Ryan tidak bisa santai hari ini. Hei, apa yang terjadi? Kim sekarang yatim piatu. Dan dia butuh pertolongan. Gadis yang malang. Dia sendirian di dalam kota kardus ini. Pak Ryan adalah orang yang berhati besar. Jangan khawatir, aku akan mengurusmu. Anggap saja di rumah sendiri. Gunakan yang kau perlukan. Wow, terima kasih Pak Ryan. Maksudku ayah, panggil kalau perlu apapun. Oh, aku benar-benar lelah. Di mana ya aku bisa tidur siang sekarang? Kamar baruku persis seperti ruangan kelas. Apa aku bisa mengaturnya? Ini jauh lebih baik. Iya, meskipun keras, tapi aku tidak ada pilihan lain. Uff, tidur di meja memang sangat tidak nyaman. Ada satu cara tidur yang sudah terbukti. Kotaku yang nyaman. Rumahku istanaku. Ini adalah hari baru. Artinya, waktunya untuk pergi ke sekolah. Kita sampai. Hari pertama sekolah benar-benar seru. Terima kasih, ayah. Sampai jumpa setelah sekolah. Ayah tidak perlu mengantar aku ke dalam. Aku bukan anak kelas satu. Dasar, Kim. Pak Ryan adalah kepala sekolah di tempat ini. Ayah kepala sekolah. Itu keren. Menjadi kepala sekolah itu sangat keren. Semua orang takut kepadamu. Selamat datang di sekolah baru. Baiklah, anak-anak. Ini berita bagus. Hari ini kalian ujian matematika. Iya. Sangat menyenangkan, Pak Williams. Tampaknya kepala sekolah sudah menyiapkan tempat khusus untuk Kim. Hai semuanya. Aku anak baru. Oh, kalian sedang ujian? Aku ikut. Aku tidak menyukainya. Hei, nak. Kau bisa bantu aku? Nama aku Lay. Hei, diamlah. Apa? Ayahku kan kepala sekolah di tempat ini. Aku harus memanfaatkan hal ini. Ayah, aku perlu bantuan. Kepala sekolah mempunyai banyak pekerjaan untuk diurus. Tapi bagaimana bisa aku tidak membantu putriku? Menyelesaikan masalah? Baiklah. Nona muda, ini peringatan yang terakhir. Ups, bos datang. Tentu saja, Pak Ryan. Pertemuan penting tidak bisa ditunda. Sekarang kau bisa menyontek. Jangan berterima kasih. Sementara ayah sibuk mengurus sesuatu, Kim menyelesaikan semua soalnya. Apa aku sudah menunjukkan trik baruku? Ayolah, tinggal sedikit lagi. Ini adalah cangkir teh yang kelima. Oh, Earl Grey. Tampaknya Lay jadi bingung. Ayolah, Pak Ryan. Pak Williams, kau adalah guru teladan tahun ini. Selesai. Halo, ayah. Aku sudah selesai sekarang. Baiklah. Sepertinya kau boleh pergi. Terima kasih sudah datang ke sini. Anak-anak, kumpulkan ujian kalian. Bapak harap tidak ada yang curang. Coba, aku periksa kemampuan kalian. Wow, tampaknya Kim dapat A+. Bagus sekali. Kalian harusnya seperti dia. Saat kau menjadi siswi populer, orang-orang bisa saja iri. Itu dia. Kita lihat siapa yang menang. Hei, Courtney. Ayo cepat, bantu aku. Semua tahu sekarang kalau Kim adalah putri kepala sekolah. Dia akan menyesal karena datang ke kelas kita. Oh, anak-anak kadang bisa sangat kejam, tapi bisa diperbaiki. Loker emas presiden sekolah. Ini lebih baik. Wow, ada apa dengan kemewahan seperti ini? Kim adalah siswi yang paling berbakat di sekolah ini. Oh, tidak. Piala itu seharusnya milikku. Saatnya untuk merayakan gelar baru ini. Kau lihat itu? Ini sangat tidak adil. Hari ini Pak William tampak sangat gugup. Anak-anak semuanya lihat ke layar. Oh, tidak. Jangan drama sejarah begitu. Ku harap aku tidak tertidur. Sepertinya kepala sekolah mengawasi putrinya. Oh, tidak. Putriku merasa bosan. Aku tidak bisa biarkan hal ini. Kapan kebosanan ini berakhir? Aku tidak sabar menunggu bel berbunyi. Ups, ada pesan dari kepala sekolah. Perhatian, pelajaran yang membosankan dibubarkan. Sebagai gantinya, kita makan dan bersenang-senang. Apa yang ayah persiapkan? Oh, wow. Kau mau berbagi, Kim? Tentu. Sekarang seperti pesta di sekolah. Oh, kau pasti lapar. Tidak disiplin. PlayStation, sekarang kita bisa bicara. Temui kontestan kita, Alice. Siswa ini layak untuk menang. Bukankah begitu, Pak Ryan? Satu, dua, tiga, empat. Siapa yang akan dapat skornya? Tapi video tentang kucing ini jelas lebih menarik. Pilih Alice. Terima kasih. Kalian penonton yang baik. Itu sangat keren. Ini sangat mengesankan. Dan kontestan terakhir adalah Kim. Akhirnya, itu putriku. Ayo. Oh, tidak. Dia tidak tahu tentang irama. Siapa yang mengajarinya gerakan aneh itu? Iya, terima kasih pada kontestan terakhir kita. Waktunya untuk penilaian. Oh, Pak Williams. Kau sepertinya lupa soal piala ini. Bagaimana keputusan Dewan Juri? Oh, iya. Ini penilaianku. Dan pemenang lomba pemandu sorak adalah Kim. Kau serius? Pialanya milikku. Wups. Kasian sekali, Pak Williams. Jangan bersedih, Alice. Kau harus bisa menerima kekalahan. Baiklah, anak-anak. Siapa yang mau menyelesaikan persamaan ini? Tunjuk tangan. Ayo, Kim. Maju ke papan. Oh, tidak. Kenapa aku? Rumus-rumus ini membuat aku pusing. Ayah ada di sini. Aku rasa putriku butuh bantuan. Pak Williams, ada rapat darurat. Mari diskusikan tentang guru teladan tahun ini. Tangkap. Aku rasa berhasil. Hmm, sepertinya kimia bukan keahliannya. Walah. Jangan berterima kasih, Pak Williams. Jawabanku adalah 15. Ini benar-benar konyol. Kau sama sekali belum siap untuk pelajaran, Kim. Ayo duduklah. Ini tidak bagus. Aku rasa pialanya akan aku ambil. Penjelasan dari Pak Williams sangat membuat kita mengantuk. Oh, bunyi apa itu? Jika kau anak kepala sekolah, kau bisa kemana saja. Coba lihat apa yang kita punya di sini. Wow, mikrofon. Wahoo. Ada yang bisa mendengar suaraku? Suara yang mengerikan. Tolong, kepalaku sakit. Bahkan headphone pun juga tidak membantu. Tapi Kim tidak bisa berhenti. Wups, mungkin alarmnya mati. Oh, oh. Pak Williams langsung beruban. Aku akan segera kembali. Ayah tampak sangat senang. Teruskan, sayang. Aku akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Menjadi putri kepala sekolah itu sangat bagus. Tapi saat ada pria jatuh cinta padamu, itu bisa menimbulkan masalah. Hey, Kim. Kau mau pergi ke bioskop? Aku mau, Le. Kau tahu? Mungkin lain kali saja. Ada apa? Apa aku salah bicara? Oh, aku tahu. Ini gara-gara ayah. Sejak sekarang, Kim selalu diawasi oleh ayahnya. Kau tidak diterima di sini, Le. Sekali lagi, bagus. Aku harus melupakan gadis itu. Aku pikir kita berdua bisa jalan-jalan bersama. Sepertinya Kim memutuskan untuk bertindak sendiri. Oh, ayah terlalu protektif. Aku tidak ingin melihatmu ada di sini lagi. Akhirnya, sesi pemotretan buku tahunan. Maksudku, foto-foto ini akan bersama kita selamanya. Aku harus tampak sekeren mungkin. Tapi bagi Alice, sesi pemotretan adalah hal biasa. Dan tentu saja, tidak ada fotonya yang tidak imut. Aku ingin mengabadikan keimutanku untuk bertahun-tahun ke depan. Bagus. Dan Pak Ryan punya sesuatu untuk dibicarakan dengan fotografer. Sedikit koreksi saja. Tidak akan ada yang melihat hal itu. Anak-anak, buku tahunan sudah jadi. Bapak harap kalian suka. Aku tidak sabar ingin melihatnya. Bagaimana jadinya? Oh, wow. Begitu banyak fotoku di sini. Hei, apa maksudnya ini? Semuanya hanya foto Kim. Mana foto kami? Kurasa foto-foto ini sangat bagus. Sepertinya kepala sekolah juga benar-benar senang. Ini adalah putriku. Kalian suka video ini? Kalian juga ingin ayah kalian menjadi kepala sekolah? Ceritakan pendapat kalian di komentar. Sukai video ini? Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak ketinggalan sketsa lucu yang baru di Trum Trum Select.